Enak desa yang pintar, guru SMPN 2 Jombang ungkap perilaku dan sifat asli Briptu FN saat masih di bangku sekolah. Sosok dan sifat Briptu Fadilatul Nikmah alias Briptu FN, poluan Polres Mojokerto kota yang membakar suaminya sendiri Briptu Rian Dwi Wicaksono alias Briptu RDW terungkap. Di kutip RadarJombang.id, Purnomo, salah satu guru senior SMPN 2 Jombang menceritakan keseharian Briptu FN saat di bangku SMP. Briptu FN merupakan alumni SMPN 2 Jombang saat masih duduk di bangku SMP ia tergolong siswi cerdas. Dila berasal dari desa Jatigedong, kecamatan Ploso, Jombang. Briptu FN juga disebutnya anak desa yang berhasil sekolah di SMPN 2 Jombang saat itu masih menggunakan seleksi. Kan berarti anaknya pintar, bisa sekolah di SMPN 2 Jombang, itu sudah kelihatan kalau anaknya pintar, kata Purnomo. Purnomo sendiri menyebut sempat mengajar di kelas Dila. Selain rajin, Dila tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Tapi saya tidak terlalu hafal detail, karena bukan wali kelasnya, setahu saya anaknya baik dan santun, tambah Purnomo. Berdasar data di SMPN 2 Jombang menyebut, Briptu Fadilatun Nikmah lahir di Jombang tanggal 23 Januari 1996. Dia bungsu dari dua bersaudara, asal desa Jatigedong, kecamatan Ploso, Jombang. Sebelum bersekolah di SMPN 2 Jombang, Dila siswa SDN Rejoagung yang hobi menari dan bulu tangkis. Briptu FN sendiri, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT kepada suaminya itu. Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, Briptu FN sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil gelar perkara sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jatim, ungkap Dirmanto. Namun, karena tersangka memiliki tiga anak balita yang harus dirawat, sehingga polisi menyebut ada hak khusus yang diberikan kepadanya. Ada hak eksklusif anak di situ sesuai aturan undang-undangkan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu RS Bayangkara Polda Jatim, katanya. Dirmanto juga menyebut, kondisi Briptu FN masih mengalami trauma mendalam. Tersangka ini masih trauma mendalam. Kami akan trauma healing dan libatkan psikiatri. Kami prihatin betul dengan terjadinya peristiwa ini, ujar Dirmanto.